Intro Hai, selamat metom. Ketemu lagi sama aku, Sadila Irna di Kepo. Hari ini kita bakal ngobrol tentang hal yang mungkin udah jadi kebutuhan primer untuk di Indonesia gitu. Khususnya bagi aku, perempuan gitu, dan beberapa cewek yang ngaku suka nonton drama Korea ini. Jadi tiap hari itu mereka setengahnya bisa nonton 2 episode sampai habis gitu, bahkan lebih gitu. Nah, aku pun bisa kecanduan gitu. Aku pernah sehari kayak nonton drama Korea yang 21 episode aku abisin semuanya gitu. Nah, hari ini kita bakal sharing sama Kalex nih yang suka bikin konten tentang K-Drama di TikTok-nya. Hai, Kalex. Apa kabar? Halo semua, Sobat Kepo. Perkenalkan, nama saya Alex. Mungkin semua tahu dari TikTok kali ya, Boboho Lokal. Kabarnya baik sih, Kak. Luar biasa. Sejak kapan sih, Kak Alex, jadi ini Kak, konten kreator gitu, dan kenapa namanya Boboho Lokal gitu? Pertama kali aku sebenarnya nggak ada dari awal membuat konten di TikTok itu nggak ada niat akan jadi as a content creator gitu kan. Jadi kayak memang aku tuh suka non-drakor dari awalnya. Terus saat itu lagi ada ongoing drama, yaitu True Beauty tuh rame banget kan di awal-awal tahun. Dari awal tahun ini sama akhir tahun lalu tuh 2020, udah tuh udah buat konten gitu. Niatnya cuma lucu-lucuan doang, buat mimpin doang kan. Eh, ternyata rame terus pada minta kayak, Kak, tolong dong rekomendasiin ini, rekomendasiin ini gitu. Jadi, ya aku juga awalnya nggak akan ngira sebesar sampai saat ini gitu loh kan, Kak. Yaudah, dilanjutin-lanjutin, eh ternyata makin rame gitu. Iya, sebenarnya nggak ada sengaja banget jadi pengen jadi creator kayak drama gitu. Nggak sih, Kak. Cuman karena memang hobi doang. Terus jadi kayak ada TikTok sebagai platform untuk mencetuskan, menuangkan semua kegabutan gitu ya. Nah, itu tuh berarti koleksi berarti mulainya baru awal tahun, akhir tahun 2020 kemarin ya? Iya, benar. Baru mulai buat konten di akhir tahun lalu. Tapi yang dulunya tuh emang suka K-pop atau emang nonton dramanya aja atau gimana? Jujur aku nggak. Maksudnya aku dengerin lagu-lagu K-pop, tapi nggak bener-bener yang kayak fandom yang gitu loh, Kak. Tapi tetap dengerin lagu-lagu yang terkenalnya dari K-pop. Cuman itu loh kayak drama, aku memang nonton. Nontonnya kayak mungkin dari tahun 2014-an mungkin ya. Mulai menonton gitu. Maksudnya kan dari kecil kan kita sering tuh di TV, di tiarkan kan drama-drama korea drama kayak The Hairs yang dulunya gitu kan. Jadi, tapi disitu kan masih kayak masih yang yaudah gitu nontonnya nggak kayak kita pengen nonton apa gitu, nggak. Cuman waktu 2014 kan udah mulai ngerti nih, karena waktu dulunya kan masih terlalu kecil gitu, masih SD, SMP. Sekarang kan udah mulai ngerti. Nih kayaknya bagus nih dramanya nonton deh gitu. Kalo dulu kan kayak disuguhkan doang di TV. Begitu. Tapi kenapa lebih film TikTok gitu sebagai platform untuk bikin konten? Kenapa me TikTok? Karena lebih dapet audiensnya di TikTok sih, Kak. Karena baik lagi ya TikTok. Kalo TikTok kan kayak kita nggak ngerti gitu loh. Kayak kita nggak bisa tebak algoritmanya gimana. Sedangkan semua orang tiba-tiba videonya muncul gitu kan. Nah, terus filmannya video aku, munculnya di pasarnya yang bener-bener kayak drama juga. Yang cocok dengan konten yang aku buat sih, Kak. Jadi ya, lanjutin terus sampe sekarang. Kalo udah dapet pasarnya. Tapi dari sekian banyak yang Kak Alex tonton nih dari 2014, kayak drama yang paling berkesan buat Kak Alex tuh apa sih? Yang paling berkesan, Kak ya? Gimana, gimana, Kak? Kayak full house, kayak gitu-gitu. Kayak, where's me for flowers, gitu-gitu. Kalo aku, kalo aku, apa? Nah, aku tuh awal banget yang bener-bener suka nonton drag. Jadi suka nonton drag orang itu ada saat musika, My Love from the Stars. Gak tau gak ya? Itu yang Jun Ji Hyun, Kim Soo Hyun. Bener-bener, nanti udah coba alien, terus jadi manajernya gini-gitu, Kak. Iya, iya. Dramanya, itu sih yang bener-bener buat aku kayak, oh ternyata dragor keren banget ya. Ide-ide ceritanya kayak out of the box banget nih, untuk ukuran series gitu. Terus akhirnya berlanjut, jadi suka key drama yang apa ya, kita sebutnya, bukan genre apa ya, kayak lebih sejenis kayak gitu, atau emang embrace semuanya gitu. Mungkin kalau aku sendiri sih, Kak, karena kan nonton dragor itu kan genre-nya bukan cuma tentang fantasi, kayak romans gitu kan. Banyak banget ada yang kayak thriller, horror juga, terus ya family, ya gitu-gitu, slice of life. Jadi kayak nonton dragor itu menurut aku, ya suka banget di semua ceritanya, karena nonton dragor itu kayak bener-bener mereka itu bisa buat cerita yang konek ke kita gitu loh, Kak. Kayak bisa bangun cerita yang kita itu bisa ngerasakan, seakan-akan kita di situ, padahal kita beda negara gitu loh. Mereka kayak beda culture, beda bahasa gitu-gitu kan. Cuma bagusnya mereka ya dengan alur mereka yang mereka buat itu, kayak bisa bangun emosional sih deh, antara dramanya dan penontonnya sih. Kalau menurut aku sih gitu sih, kayak banyak orang yang nonton dragor mungkin. Karena aku sendiri pun yang, maksudnya aku baru-baru ini juga apalagi pas pandemi, jadi kayak mau-nggah mau lihat layar, kayak yaudah kayak nonton dragor terus gitu. Dan kadang aku juga suka kagum sama orang-orang yang detail sama dragor gitu, kayak tau semua informasi tentang dragornya gitu. Nah itu tuh kalau kayak gitu tuh dapet informasinya dari mana sih, Kak? Atau gimana sih? Kayak kemarin kan Kale sempat bikin konten tentang clue-clue yang ada di Squid Game tuh. Kan kemarin juga kan, tapi aku tuh nggak sejeli itu gitu. Nah itu gimana? Mungkin kalau beberapa itu ada yang aku sadar sendiri, terus beberapa ada kayak sharing dengan teman-teman sih, Kak. Sharing sama para penggemarnya, terus kayak, oh bang coba perhatikan ini-ini gitu-gitu. Dia kayak oke, oh iya ya, pasti perhatikan, oh ternyata ada detail-detailnya ini nih, yang kayaknya sutradaranya udah ngehinkan ke kita nih, udah kasih clue, cuman kita nggak sadar. Lebih ke, kadang sadar, kadang kayak ada teman-teman yang sharing dan ingatin gitu sih, Kak. Itu tuh biasanya kalau sumpah apa, itu tuh ada komunitasnya apa gimana sih, Kak? Mungkin kalau komunitasnya sih bergantung dengan sosial media kali, Kak ya. Maksudnya kayak ada mungkin Instagram yang khusus tuh nge-share dracor gitu, atau nge-share dracor ini, penggemar ini gitu. Tapi kayaknya belum ada kayak bener-bener penggemar yang ofisial gitu sih, nggak ada kayaknya. Nah kan banyak juga nih stereotip tentang si drama gitu, cuman diri maafi sama kaum hawan, pendapat ke Alex gimana, dan juga tuh kayak rembetnya tuh kayak ke, hah ngapain lah nge-share dracor, emang ada manfaatnya gitu. Nah menurut ke Alex sendiri gimana? Oke, kalau masalah itu mungkin karena orang udah punya stereotip, kalau dracor itu cuman cinta-cintaan, yang kayak menye-menye doang, yang aduh apa sih gitu-gitu kan. Padahal sebenarnya banyak banget jenis dracor gitu loh. Misalnya nih contoh singkatnya kayak startup mungkin ya, yang lalu booming banget setiap orang, kayak ada buat kayak macam pemilu tuh dracor kan, ada tim ini, tim Hanjipyong, tim dosen tuh. Nah menurut aku kayak sebenarnya juga di startup itu, kita diajarkan banyak hal gitu loh tentang, gimana sih orang itu nggak langsung sukses, tapi ada dulu titik-titik jatuhnya gitu-gitu sih kan. Jadi kayak tergantung kita gimana melihat suatu drama, bukan masalah. Mungkin ada bumbung cinta-cintanya, tapi ya pinter-pinter kita sebagai penonton untuk kelihatan sisi lainnya gitu loh. Dan juga kayak ada juga yang lalu Itaewon kelas kan, Itaewon kelas juga yang Pak Serowih, yang itu kan juga rame banget tuh, itu kan udah jelas banget tuh tentang gimana orang yang bener-bener jatuh tapi bisa bangkit lagi gitu. Jadi kayak dracor itu mungkin bukan sekedar cinta-cinta sebenarnya, tapi banyak banget manfaat nonton dracor. Setuju banget. Aku sebagai orang yang nggak terlalu masuk ke dunia ini aja tuh kayak, nggak setuju sih kalau ada orang yang jadi menonton dracor gitu. Karena aku sendiri nonton gitu, dan aku ngerasain, karena ada sisi lain gitu, kayak meskipun aku nonton cinta-cinta kayak, oh iya bener juga ya gitu, kayak ada sisi lain gitu yang bisa kita ambil, gitu nggak melalui tentang menyeh-menyeh, apa yang dibayangin orang. Tapi kadang kita kalau nonton dracor itu, kita bisa banyak belajar gitu loh, misalnya kayak di dracor-dracor ke dokteran tuh, hospital playlist lah katakan, tuh kayak mereka kasih tau nih, kayak mana pertolongan pertama tuh gimana, misalnya ada orang tiba-tiba di JAPAS, kayak gitu kan, atau kayak low school, kita tuh belajar juga kayak mana hukum-hukumnya. Jadi kayak dari dracor kita banyak tau pekerjaan lain gitu loh, ini manfaatnya banyak banget sebenernya. Mungkin kita nggak tau sebelumnya, sekarang kayak adalah gitu tahunnya gitu. Nah, kita mau ngomongin tentang ini, nika speed game nggak bisa dipungkirin, kalau speed game kemarin tuh, banget, dan bahkan di mata non-kei drama fans tuh, itu tuh menurut mereka bagus banget gitu. Kira-kira menurut ke Alex tuh, kenapa sih speed game bisa diterima di berbagai kalangan gitu, dan jadi booming banget gitu. Menurut aku mungkin gara-gara banyak hal ya, contoh pertama adalah setting keempatnya itu kan colorful banget kan. Dari awal mereka tiba-tiba udah di trailernya sendiri, ngasih boneka itu loh yang moku, gengko, cipiut, yang gitu tuh. Nah, itu kan kayak, kayak eye-catching gitu loh, maksudnya kayak orang buat penasaran nih, kenapa nih ada boneka tiba-tiba di satu dracor gitu kan. Terus juga, kalau kita lihat lagi set-tetap itu colorful banget, kayak berwarna banget itu speed game. Karena mungkin kan konsepnya sendiri kan, permainan anak kecil nih. Jadi mungkin kita juga, ternyata, oh ada permainan yang sama juga dengan kita, kayak tarik tambang, gitu-gitu. Dan lagi kayak mungkin, gimana mereka menjelaskan, apa ya, kayak membangun emosionalnya sih. Kan dijelaskan tuh, gimana awalnya dikumpulkan orang-orang yang punya triliun utang, terus jelas nih drama, mau dibawa kemana. Jadi orang pun ngerti alurnya tuh, nggak terlalu ribet, tapi tetap punya scene-scene yang keren gitu, dengan setting yang bagus. Aku kayak memang... Tuju sih, dan menurut aku juga, speed game tuh penyampaian pesannya, padat dan, apa ya, mereka tuh langsung ke poin, dan menurut aku tuh nggak pake berteli-tele gitu. Dan akhirnya dari itu banyak, apa ya, kayak komunitas-komunitas jadi ngulik, kayak tentang sisi tentang, tentang hal-hal si manusianya, dan sisi-sisi lain tentang speed game juga. Kayak gitu. Nah, dari tadi kan kita bahas di drama nih, menurut ke Alex sendiri, industri kreatif Indonesia bisa berkembang sampai sana nggak? Kalau dari beberapa film, seharusnya bisa sih, kak ya. Mungkin kalau menangnya, kayak drama sering lagi-lagi itu adalah, banyak banget mereka itu, dapat investasi banyak dari Netflix-nya mungkin, kalau berkaca dari speed game. Jadi nggak menurut kemungkinan, kalau misalnya nantinya Indonesia, dapatkan, memiliki kesempatan yang sama, dengan mereka, dengan budget yang sama, menurut aku, nggak menurut kemungkinan, bakalan buat series yang sama bagusnya, dengan speed game. Karena dari drama-drama terlihat, yang aku tonton tuh, oh ternyata bagus nih ya, Indonesia bisa juga buat di series-nya gitu. Kan banyak sekarang series-series Indonesia, yang di berbagai platform, series original-nya, yang menurut aku kayak, wah keren ya, dan ternyata orang Indonesia juga nonton gitu, rame juga pasarnya. Tapi kalau sendiri namanya nggak, ada nggak yang kayak, suka buat gitu, sama series Indonesia sendiri? Aku kemarin lalu baru nonton, apa ya namanya, Sajadah, Sajadah gitu, Tudung Sajadah gitu, nggak salah. Itu tentang slice of life gitu kan, dan beraku kayak, dia itu dramanya, kayak drama yang, simple, tapi kita ngerti nih, karena mungkin sama-sama Indonesia kan, kayak kisahnya itu, tentang family, drama family, tentang seorang ayah, yang selama ini, diagung-agungkan, kayak diidolakan, tiba-tiba pulang, eh bawa anak nih, tiba-tiba gitu. Jadi kayak banyak sih, misalnya kayak, kadang kan orang-orang muda itu, kalau dari ceritanya ya, kayak problematika itu, yang terjadi sekarang, di anak muda, misalnya kayak orang tua, memaksa kayak pengennya, udah kamu jadi dokter aja gitu, padahal kan, nggak semua anak pengen jadi dokter gitu loh, jadi ya, mungkin banyak banget sekarang, lebih bervariasi lagi, ada Little Mom, ada Antares juga, Life With My Ketos ya, drama di Zara juga. So far, aku kayak, keren sih, dari potongan-potongan sini, wih, gila ya gitu. Drama sih padahal, pas yang bagusnya, penulisan skripnya tuh, kayak penokohan karakter, dan acting aktornya tuh, bikin kita baper, bikin kita emosi gitu, sampai kita tuh lupa, kalau itu cuma karakter gitu. Nah, nggak lama ini, ada kejadian, yang kita semua tahu gitu, tentang hal ini gitu, tentang masalah ini gitu, nah pendapat pribadi ke Alex sendiri, soal ini gimana gitu. kayak gini memang, yang lama salah, aktor K itu kayak, nah, kalau menurut aku pribadi, mungkin, dari kasus ini, kita belajar, kalau kita itu, yang diutamakan adalah, cintai karya-karyanya. Karena kita nggak bisa tahu nih, aktor kan punya, sisi lain gitu kan, dari hidupnya, yang nggak akan muncul, di depan kamera. jadi as a fan, mungkin menurut aku, ya kita cukup cintai karya-karyanya, kayak lebih ke, apresiasi aja cukup apresiasi karyanya, tanpa harus bener-bener mengikuti, sampai ke real life-nya gitu. Dan aku kemarin, sempat denger juga, penonton drakor Indonesia, kayak bikin apa sih, persatuan istri-istri dusi, Iya, betul kan. Jadi kalau tuh, ham-tom caca-caca kemarin kan, kan tuh lagi mame banget, orang yang kayak, kesum-sum banget, terdusik-dusik katanya, sama karakter, satu karakter, yang dimainkan sama Kim Son Ho, yang namanya, Hong Dusik ya, panggil Hong Pang Jang gitu. Terus kayak, ternyata ada satu akun yang buat, kami dari Persik, persatuan, eh, persatuan, istri-istri, Hong Dusik. Oke. Kocak banget ternyata gitu loh. Kak Alex sendiri, ada rekomendasi drama-drama, untuk, kayak, kayak aku yang jarang nonton drama ini, kayak pemula gitu, yang mungkin kayak, bingung mau nonton apa gitu. Kalau, saran aku sih kak nonton drakor, mungkin biar seneng, tergantung selera kali ya, tapi, biasanya kebanyakan orang itu, mulai nonton drakor itu, dari yang ringan-ringan. Contohnya kayak, Dodge, The Sinist of the Sun. kayak gitu-gitu kak. Terus ada satu juga sih, yang menurut aku kayak, gemes banget, itu wakelifting very kibok ju. Yang ada satu monitor, dia tuh bisa ngangkat gitu-gitu loh. Oke, gemes banget gitu loh. Terus, mungkin true beauty juga bisa. Atau kalau mau yang healing-healing, yang kayak, dia tuh banyak banget, pesan, slice of life-nya nontonnya kayak, hometown caca-ca, hospital playlist, cricket boys. itu gitu sih. Karena itu drama juga, direkomendasikan sama Kak Dian Sastro, ternyata aku baru tahu malam. Kak Dian Sastro, penonton drakor banget orangnya. Aku baru tahu malah, dan aku juga jadi punya, list-list drama barusan, yang Kak Alex sebutin, setelah hometown. Dan aku baru selesai nonton, seminggu-seminggu, eh, 4 hari yang laluan. Reply nanti 88 juga banyak orang yang, gitu cinta drakor, gara-gara nonton drama itu. Mungkin kayak, apa ya, kayak, kayak personal case-nya gimana sukanya ya, cuman, kalau memang suka yang ringan-ringan, yang ada, campur-campur drama keluarganya, ada pesan moral-moral, pesan moralnya, nontonnya bisa di reply nanti 88, nonton yang record boys, hometown caca-ca juga, yang gitu-gitu sih Kak, yang nggak terlalu cinta, tapi tetap ada nih love line-nya gitu. Terakhir nih, tentang persoalan si drama yang, lagi diomongin orang sekarang, gimana sih seharusnya kita, menyikapi hal ini, sebagai seorang fans, gitu, biar kita nggak terlalu kesini, biar kita nggak terlalu kesana juga, gitu, terlepas dari, gambar standal yang mereka punya, gitu kan, kita harus suka menghargai karya-karya, mereka juga kan. Mungkin, kalau menurut aku, peruntikankan, kalau aktor itu, aktor itu punya personal branding kali ya, di depan kamera gimana, ini kalau aktor Korea kan nggak, karena mereka sendiri, kalau kita tahu kan, aktor Korea itu harus bersih banget nih, yang bener-bener bersih dari skandal, mungkin penonton Indonesia ini, merasa kalau, ini dari aktor terkenal, pasti bersih banget dari skandal, udah di cross-check dulu nih, gitu kan, padahal, kita nggak tahu gimana di belakangnya, gitu, jadi menurut aku, cukup apresiasi aja karyanya, tapi jangan, kita nggak usah terlalu, yang bener-bener, apa ya, yang bener-bener harus, merasa dia tuh, ini pasti di depan yang bener nih, dia tuh di depan kamera, kayak gini loh, gitu, kita nggak tahu sisi lainnya, dari si aktor tersebut, gitu sih. Lagi-lagi kita harus lihat, kalau karakter, di dalam. Iya, kita kayak, kita harus bisa bedakan gitu loh, ini karakter sama, mana nih kayak dunia nyata, Karena kan kebiasaan, kadang mungkin ada Indonesia kayak lata gitu loh. Dan kan drama Korea, kan sinetron-sinetron aja kayak, dibawa ke dunia nyata, gitu kayak, dibaperin beneran, gitu. Nggak bener-bener, bener-bener kan. Ya mungkin ada konsekuensi kali ya, cuman mungkin perlu ditenamkan perbedaan itu sih, kayak warna perbedaan karakter, warna perbedaan dunia nyata, kan nggak mungkin sama. Dan mungkin sisi baginya adalah, berarti si aktor atau aktif tersebut, berhasil banget, memerankan perannya itu loh, sampai ada orang yang nggak, bener-bener emosi, menggebu-gebu gitu loh, kayak, sampai ngehujat diri-diri tuh kan. Iya bener. Oke deh, kalau kayak gitu, kita sudah, di obrolan kita hari ini, seru banget, aku jadi punya list-list K-drama nanti yang akan aku tonton dari Kak Alex. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak Alex, sudah meluangkan waktunya untuk kami. Terima kasih Kak Dila. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.